Bisa kan nggak kelihatan. Jadi, Pak Panca ini nama lengkapnya adalah Panca Dwi Nandikazen, kemudian lahir di Malang tanggal 8 Mei 1985. Beliau adalah praktisi industri kreatif dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam sektor budaya, desain, dan komunitas. Penajaman dan spesialisasi pada manajemen program berbasis komunitas pemerintahan, stakeholder relation, dan konten creator atau development. Pendidikannya 2004-2008 di ITB Sarjana Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain Jurusan Desain Produk. Kemudian pengalaman kerjanya sangat panjang, mungkin saya akan membacakan singkat saja. Yang terakhir dari 2020-2021, Pak Panca ini adalah pendiri dan ketua dari Yayasan Kultura, kemudian juga adalah produser, creator, dan director dari film dokumenter Musik Magi, kemudian film dokumenter Kelana Budaya, film dokumenter Cerita Wasra. Ini lokasinya ya di Sumba, Ranca Kalong, Karangasem, Selatan, Ambon, Toba, Labuan Bajo, Jawa Tengah. Banyak sekali ya. Kemudian beliau juga adalah tim ahli di Smesko Indonesia, tim ahli ketua bidang manajemen usaha Dekranas, Suzana Teten Mas Duki. Kemudian selain itu, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 juga banyak terlibat di berbagai program dan kegiatan, termasuk diantaranya juga sebagai tim kampanye nasional, sebagai direktorat konten, kemudian sebagai co-creator innovation room talent hub di Kementerian Ketenaga Kerjaan Indonesia, dan sebagainya. Nah ini yang paling menarik sebetulnya sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, memiliki pengalaman kerja on-site yang luar biasa gitu ya, kalau misalnya memang belum, ini udah apa belum, 33 provinsi, tapi ini sepertinya sudah banyak sekali, diantaranya adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Nah hari ini kita akan mendengarkan banyak sekali sepertinya ya cerita dari Pak Panca terkait dengan pengalamannya ini, karena kita tahu Indonesia itu sangat-sangat tidak homogen gitu ya, dan ini yang sebetulnya kita sangat ingin dengar gitu hari ini, pengalaman dari Pak Panca terkait dengan pengalamannya berinteraksi, berkomunikasi, kemudian membangun sesuatu bersama komunitas yang mungkin secara geografis setaknya juga sangat beragam, secara karakteristik juga pasti juga beragam gitu. Semoga dari sharingnya hari ini kita juga bisa mendapat banyak pelajaran gitu ya. kemudian diharapkan nanti terutama untuk mahasiswa dari antropologi desain, diharapkan untuk memberikan respon, berkomentar, ataupun memberi pertanyaan, boleh di kolom chat, ataupun membuka mic secara langsung gitu. Oke baik, sepertinya sekian perkenalannya, saya akan mengundang Pak Panca untuk hadir bersama kita dan menyampaikan kuliahnya. Sudah siap? Mas Panca? Oke, terima kasih Ibu Me. Oke, siap Mangga. Sudah kelihatannya ya? Sudah. Jadi sebetulnya ini bingung juga karena seperti yang tadi sudah disebut, hampir semua daerah, kurang lebihnya pernah saya datangin aja sampai Papua, meskipun tentu nggak akan habis seumur hidup kita mengelilingi Indonesia dan mendalaminya sebetulnya. Ini satu kata yang selalu ditanamkan ke saya sejak kuliah lah, terutama. Jadi ini nempel banget. Dan ini formatnya saya hanya cerita aja sih, kayak apa aja yang pernah saya dapetin, experience apa yang pernah saya alamin, gitu. Hanya sharing, sisanya terserah nanti interpretasinya tergantung kalian, gitu. Karena dari banyak hal sekali bisa kita pelajarin, gitu. Katakanlah kalau di kuliah kalian belajar secara keilmuan, gitu. Akademis, apa, secara akademis. Tapi experience apapun itu sebetulnya bisa sangat mendukung pola pikir kalian dan mengembangkan ujung-ujungnya kalau mau jadi desainer, ya desainer, gitu. Tapi setahu saya, lulusan desain produk itu salah satu yang paling resilient, gitu. Jadi bisa sangat kemanapun, gitu. Saya dari dulu, interestnya memang di kultur dan antropologi. Ini nias. Sambil ini juga dong, kalau ada yang mau chat, nanya, atau apapun, silakan aja. Atau kadang saya juga suka penasaran, ada yang udah pernah ke sini nggak sih, gitu. Ngobrol aja di chat, nanti kita ngobrol lagi. Ini saya mulai dari yang paling barat, nias. Sebetulnya Aceh juga pengennya sih mulai dari Aceh sampai habis, gitu ya. Tapi kayaknya nggak make sense juga untuk diceritain semuanya. Dan hampir semua daerah menurut saya selalu ada hal yang sangat menarik, gitu. Desa-desa tuanya megalitik, hampir semuanya megalitik. Sejak ratusan tahun lalu, mereka itu hidupnya di bukit. Bahkan di atas bukit sih, lebih tinggi dari bukit. Dan karena megalitik semuanya batu, meskipun secara buruk sekali mereka bikin tiang-tiang besi ini nih, sayang sekali. Tapi ini batu-batu yang udah ratusan tahun. Kenapa di atas bukit? Karena mereka selalu bertahan polanya. Jadi sayangnya dulu itu perang saudara banyaknya, akhirnya kepisah-pisah secara circle adatnya, secara kekeluargaan. Jadi beberapa farm besar di nias, akhirnya terpecah-pecah dan bikin suatu desa-desa adat seperti ini. Nah, karena formatnya kayak fortress, kayak benteng, mereka sulit sekali untuk diserang. Nah, itu juga yang bikin nggak bisa di dalam tanda kutip dijajah. Karena sulitnya medan untuk masuk, dan formatnya mereka selalu di atas. Jadi pertahanannya kuat sekali. Mereka dulu terkenal sekali di catatan-catatan Belanda itu, warrior lah. Mereka pejuang-pejuang yang sangat-sangat terkenal dulunya. Jago perang. Yang kiri, ini rumah adat tertuanya. Omo Sebuah disebutnya rumah besar. Rumah besar nias. Saya pikir hampir di seluruh Indonesia, nias ini salah satu rumah adat yang sangat-sangat terpreserve dengan baik. Jadi saya pernah lihat fotonya. Ini batu-batu yang di depan ini, sampai sekarang masih dipakai. Itu diambil oleh berapa ratus orang. Dibawa dari sungai, dibawa ke sini. Bayangin betapa effortnya. Makanya mereka disebut desa-desa megalitik. Sebenarnya ada satu desa yang tertuanya, tapi sekarang udah nggak ditempatin. Jadi udah kayak ditumbuhin umu, tanaman, segala macam. Nah, sayangnya hampir di seluruh daerah di Indonesia, itu atapnya udah berganti. Ini yang jadi problem basic, tapi nggak tahu gimana beresinnya. Karena aslinya kan antara jerami, ijuk, dan segala macam, tapi itu perlu effort yang tinggi. Atau otap sirap. Yang pertama, mereka susah carinya. Yang kedua, umurnya pendek. Jadi kayak mungkin dalam beberapa tahun aja mereka udah ditumbuhin binatang-binatang yang ya kayak skorpion, dan lain-lain gitu. Makanya sekarang semuanya seng. Ini dalam rumahnya. Dalam rumahnya umu sebuahnya. Kalau kalian bisa lihat tadi, ini format, lihat posisinya di sini nih. Ini juga secara desain, dia kenapa harus di atas? Karena ini tempat raja yang di sini. Kebetulan dia rajanya. Pemimpin ada tertingginya. Dan di seberangnya ini ada sebetulnya kayak tempat duduk untuk ratunya lah. Untuk yang perempuan. Nah, karena pintu masuknya dari sebelah kanan, dari desa yang tadi tangga, raja itu akan selalu ngeliat dari posisi jendela ini. Untuk ngeliat siapa yang datang. Bisa terus. Ini masih asli semuanya. Udah ratusan tahun. Kayunya, warnanya masih asli, dan segala macam. Nah, ini kalau kita diterima, biasanya raja yang aslinya jaman dulu, ngeliat dulu siapa. Terus nanti ada, mereka punya format kayak DPR, MPR, presidennya lah, katakanlah begitu. Ada nama-nama daerahnya. Ini kalau kalian lihat detil-detil kayunya, ini dibikin dari satu kayu full, terus dipapas gitu ya, sampai dia timbul kayak gini. Ini effortnya luar biasa, dan mungkin udah 100 tahun lebih gak dilakukan lagi, karena ilmunya udah gak ada. Jadi, salah satu concern kita adalah memang regenerasi ini sangat-sangat sulit terjadi. Jadi, setiap tahun pasti ada yang punah. Jadi, kalian sebagai next generation ya, gak boleh terputus informasi ini lah. Atau minimal experience-nya bisa saling cerita gitu. Karena di hampir semua daerah, setiap tahunnya pasti ada yang hilang. Ini juga, saya selalu selingin. Saya akan selingin video-video dokumentasi saya, nanti kalian lihat dulu, nanti kalian. Sepertinya, kayaknya diilhamkan. Datang sendiri dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semoga, musik nias mampu terus bergenerasi dan dikenal dunia. Yahobu. Nah, yang pertama ini, ini contoh kayak, jadi ada tetua adat, ada si Ulu sama si Ila namanya. Itu yang kayak DPR sama MPR-nya. Biasanya, aslinya itu setiap tamu dibacain dulu namanya Ho Ho. Ini namanya Ho Ho. Jadi, si Ila yang dilantunkan ada rata-rata hampir sama setiap daerah. Si Ila itu pasti itu dulu gitu. Kayak Al-Fatihah-nya lah mungkin gitu. Yang wajib dinyanyiin. Terus, habis itu mereka kayak diskusi. Diskusi, ini ada tamu dari mana, niatnya apa, dilantunkan ke sang rajanya. Nanti sang raja atau si Ila-nya, itu menentukan, oke, boleh saya terima, mereka boleh beraktifitas di desa ini. Jadi, saya diterima secara ritual adat, yang sebetulnya udah nggak, nggak jarang terjadi banget juga. Turis masuk kayak seenaknya aja sekarang gitu. Tapi ini saya minta coba diritualkan. Nah, kebetulan full dapetnya, bahkan saya juga di dokumenter saya dibikinin nyanyian aslinya, tentang nama dokumenternya Musik Magi, jadi dibilang ini ada tim dari Musik Magi, apakah diterima di nias gitu. Akhirnya udah kayak saudara juga sih sekarang sama mereka. Nah, ini baju-baju adatnya yang zaman dulunya itu semuanya lebih berat lebih. apa ya, lebih keren sebetulnya. Sekarang udah menyesuaikan zaman, agak kurang proper lagi. Ini musik Veta Batu namanya. Nah, ini juga, apa ya, mereka itu building the story. Tahun 2014, mereka ada satu seniman, keluarga Manau, itu bikin alat musik ini gitu. Tapi dia bikin storynya sendiri, dia ke hutan, ke sebuah kuburan leluhur, dia pilih batu yang udah dapat diilhamkan gitu. Terus dia bikin lagu tentang batunya. Nah, ini menurut saya menarik, dan pola-pola yang sebetulnya bisa diterapkan, yaitu Vita. Yaitu, bikin story baru dari apa yang udah ada, atau apa yang sudah lama hilang, lalu menjadi karakter baru, dan setelah puluhan tahun, ratusan tahun, menjadi sebuah kebudayaan baru. Kalau di Jawa juga, sebetulnya, banyak sekali cerita gitu. Katakanlah, kadang-kadang orang di, kalau traveling ke Jawa, itu kayak apa ya, kayaknya bosan udah pernah mua gitu. Tapi, saya selalu nemu yang menarik-menarik juga. Ini salah satu yang favorit, mungkin dua tahun lalu, saya ke sini, di daerah sampai yang lasem di Rembang, Jawa Tengah, pecinan yang masih kental banget. Ini ada, saya waktu itu ngedokumentasiin batik, sebagai produk budaya. Dulu itu ada namanya, tiga negeri, batik tiga negeri, sampai sekarang. Tapi batik aslinya itu, dia dilakukan bergiliran di tiga lokasi, Lasem, Solo, sama Pekalongan, atau Jogja. Jadi, di Lasem itu, ngebikin gambarnya dulu, desainnya doang, apa, sketchah, lalu dibawa ke Solo, untuk pewarnaan, apa lupa namanya, untuk satu proses, Pekalongan itu, untuk warna sogan, coklatnya, lalu balik lagi ke Lasem, itu untuk warna indigonya, biru. Jadi bayangin zaman dulu, harus ngelewatin tiga lokasi, tanpa adanya, ya, atau transportasi yang proper, jadi bayangin satu kain itu, akan perlu waktu berapa bulan, gitu kan, untuk jadi satu batik. Makanya saya nyebutnya, lelah kontika negeri. Di Lasem juga, sampai sekarang, bangunannya keren-keren banget, narasinya bagus, Cina-nya masih sangat kuat, Tiongho-nya masih sangat kuat, ini kayak ini, Patung Guan Yu ada di mana-mana, Dewi Kuan Im, dan mereka sebetulnya punya jalur underground, antarumah, di bawah-bawah, itu jalur-jalur opium, karena opium saat itu, setahu saya, legal, jadi orang selalu punya opium house, gitu kan, ala Chinese. Nah, ini, mereka jadi pool-poolnya, pedagang-pedagang untuk opium, untuk madat. Menarik sekali. Di, di Solo juga, ada beberapa kampung batik, yang menarik, lawean sama kauman. Kauman itu orang-orang, orang-orang yang belajar agama Islam, dulu yang bisa bikin batik, itu orang-orang keraton aja kan, bukan tukang-tukang, bukan UKM. Akhirnya, privilege itu dikembangkan oleh keraton, supaya orang-orang kauman, atau orang-orang yang pesantren, santri, itu boleh dapat privilege bikin batik. Makanya, akhirnya punya kampung kauman, yang santri-santrinya itu ngebatik. Mereka jualan dari jendela ke jendela, masih terpreserve dengan baik, sampai sekarang. Yang di laweannya lebih menarik lagi, ada, dulu itu ada bangker-bangkernya, waktu jaman kolonial, jadi dari rumah ke rumah, mereka bisa lewat gorong-gorong di bawah, ada jalan-jalan di bangkernya. Dan itu pernah dibom beberapa kali, dan mereka survive karena itu. Ini satu rangkaian favorit saya sebetulnya, daerah NTT. TNTT ada tiga pulau besarnya, areanya Kupang atau Timur, ada areanya yang Labuan Bajo, gitu ya, Mau Mere, sama Sumba, mereka sebutnya Vlobamora. Sisanya ada pulau-pulau kecil, kayak Adonara, Rote, Alor, dan lain-lain. Nah, cuma saya startnya mungkin dari Sumba. Tapi Sumba ini, kalau misalnya ada yang pernah ke sana, salah satu daerah tercantik yang pernah saya datangin di Indonesia, selalu kangen untuk kembali ke Sumba. Bahkan Sumba Barat itu sekarang, hotel termahal, atau hotel nomor satu di dunia itu sempat dilobatkan di Sumba Barat. Jadi Sumba Barat, daerah miskin, tapi punya hotel termahal. Itu jadi agak ironi juga. Tapi di satu sisi itu membuka pikiran mereka, dan memberikan pekerjaan juga untuk beberapa orang. Sumba Barat itu karakternya keras. Ada beberapa cerita, kalau pernah lihat, nonton apa namanya, pembunuhan Marlina. Pokoknya ada si rumah Marlina itu yang dibikin di filmnya. Dan itu ceritanya kan memang ngebunuh orang dan ditaruh di rumahnya. Ada beberapa kejadian yang memang seperti itu. Motong kepala, lalu mengakui bahwa yang langsung lapor ke polisinya. Misalnya habis bunuh orang. Itu berdasarkan cerita asli juga. Sumba Timur lebih ramah-ramah setahu saya. Sumba Tengah yang paling miskin, untungannya secara daerah. Nah ini punya, secara antropologis mereka punya pola pemerintahan yang menarik juga. Disebutnya dibagi dua dari sudut pandang kabihu atau para imu. Jadi mereka membagi secara genealogis dan teritorial. Formatnya kayak lingkaran yang semakin membesar. Jadi di sentralnya para imu yang tengah secara teritorial itu yang menentukan solusi. Jadi yang semakin keluar, nanti mereka harus minta izin ke yang tengah. dan seterusnya gitu. Dan ini pola-pola yang bikin mereka menghadapi friksi, problematika. Itu diselesaikan secara adat gitu. Meskipun ini juga sama, tidak semua melakukan ini lagi. Tenunnya juga salah satu yang terbaik di dunia buat saya. Ada warna indigo birunya yang menurut saya enggak ada lawan lah di dunia. Dia bisa nyelup ya 20 kali, satu kain itu bisa 6 bulan bahkan untuk sampai jadi satu kain. Yori Antar sebagai arsitek, salah satu orang yang membesarkan narasi ini, narasi sumba. Jadi ngebangun rumah di rumah tenun gitu ya. Kalian nanti bisa google juga, rumahnya bagus sekali, narasi itu dianggap kembali. Ini pola-pola yang sebetulnya kita sebagai desainer atau sebagai pelaku seni budaya lah. Itu bisa dipraktekan gitu. Kita datang dan gimana caranya kita bisa memberikan impak terhadap kebudayaan. Meskipun seringnya yang terjadi adalah kita mengangkat mereka, mengesploitasi narasi mereka, kita bikin karya yang keren di Jawarta, impaknya tidak kembali ke mereka. Itu banyak terjadi. Meskipun tidak banyak juga orang-orang yang luar biasa yang akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan mereka. Atau untuk narasi budaya ini tetap lanjut. Ini alat musiknya namanya Jungga. Jungga ini juga sempat punah sebetulnya. Ini simpel sekali, bentuknya kayak ukulele, tapi versi mereka suaranya lebih lebih plain gitu, lebih kering lah bahasanya. Udah pasti ada turunan-turunan Portugisnya juga. Mereka sebetulnya Jungga atau Juk. Beberapa seniman sekarang mulai menghidupkan kembali narasi Juk atau Jungga ini dan akhirnya mulai dilirik lagi lah. Beberapa dari mereka udah keluar negeri juga, udah diundang museum-museum di luar. Di kita justru tidak dikenal sama sekali. Kecuali ya beberapa daerah atau di pelakusin budaya rata-rata tau lah. Dia, orang ini punya rumah di daerah yang luar biasa keren. Saya kira kalau kesempatan lagi pasti menjadi salah satu destinasi yang harus kita datangin. Rumahnya benar-benar ini ya kayak setiap hari dia ngeliatnya kayak gini. Bayangin betapa bagusnya dia dapat sunset dan dapat sunrise gitu. Kampungnya very secluded, bersih sekali, luar biasa lah. Ini juga saya punya, apa ya, dulu sempat riset tentang tattoo sampai sekarang sih sebetulnya. Saya sering saling ngebahas generasi-generasi terakhir di Tambua dan di Sumbang. Ini kebetulan saya ketemu ibu-ibu yang udah hampir 100 tahun, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia punya tattoo-tato yang masih kelihatan cukup jelas. Ini sebetulnya langka sekali. Ini literally generasi terakhir, jadi setelah ini punah, nggak ada lagi. Karena mereka juga udah ada generasi, udah nggak tahu ceritanya. Mereka juga, sebetulnya kalau bahasa lamanya itu disebutnya kata-tutu. Tapi mereka juga udah nggak tahu bahwa ini namanya kata-tutu. Mereka bilangnya ya, pokoknya tattoo aja. Terus maknanya juga udah hilang. Kalau saya sih prediksinya, itu disebutnya mahang singa. Ini ada di pola-pola tenun juga. Jadi kalau disebut tuaan mana, tenun atau tattoo, buat saya tattoo. Karena salah satu kebudayaan tertua itu body modification. Lebih dulu daripada attire atau material atau kain. Tapi polanya, polanya mungkin lebih, pola tattoo-nya jadi ambil dari tenun. Mbah Angli ini kenapa? Singa kan nggak ada di sana. Atau mereka banyak ambil binatang-binatang dari laut. Burung itu selalu jadi simbolisasi ketuhanan atau yang paling suci hampir di seluruh daerah Indonesia. Tapi prediksi saya, mahang ini diambilnya dari koin-koin golden Belanda. Makanya bentuknya dia sama kayak koin-koin yang di Eropa. Karena memang ada kecenderungan ke arah sana. Kalau di Belu atau Mbua, di daerah Kupang, perbatasan dengan timur, itu juga sebetulnya ada tato-tato khusus perempuan yang lebih punya makna juga. Dulu, waktu jaman penjajahan Jepang, ada juga nianfu namanya, itu kayak perbudakan seksual terhadap perempuan. Jadi perempuan-perempuan ini dia tarik oleh tentara-tentara Jepang untuk dijadikan budak seks saat itu. Raja Belu saat itu memutuskan untuk semua perempuan-perempuan meskipun masih belasan tahun, itu dikasih tato Belu. Kenapa? Karena dulu tato Belu itu hanya boleh dipakai untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah. Nah, dengan harapan waktu Jepang datang untuk menarik Jukunianfu, mereka udah bilang, semua yang bertato-tato sudah menikah. Akhirnya mereka nggak diculik. Ada dua teori kenapa Jepang saat itu tidak mengambil perempuan-perempuan Belu. Satu, karena stigma negatif bahwa Yakuza, kalau di Jepang, jadi mereka melihatnya wah ini mungkin perempuan-perempuan tidak baik. Itu teorinya ya. Satu lagi ya, mereka justru menghargai secara adat bahwa kalau sudah ditandai, sudah menikah, kita tidak ambil. Tapi, terakhir, habis ini kita mengalami kepunahan tato Sumba. Ini Pulau Flores, Pulau Flores itu yang dari yang paling terkenal, kalian pasti tahu Labuan Bajo, sampai Mau Mere, ujung sana Larantuka. Ini Bajawa, buat saya special mansion juga, kampung terbersih di di Flores. Berapa kali sudah disebut di Kapataru, eh, dapat penghargaan Kapataru. Jadi sebetulnya saya punya banyak sekali catatan di setiap perjalanan saya. Dan saya selalu dapat story-story yang dijelasin sama orang-orang tua, sama driver-driver, sama siapapun itu. Itu jadi catatan yang banyak sekali gitu ya. Tapi saya memori kepala saya agak kurang, jadi kadang-kadang lupa sendiri saya nyatet apa. Yang pasti mereka, yang pasti setiap daerah itu punya punya pola ketuhanan, pola penghargaan, pola leluhur yang kurang lebih mirip-mirip. Bahasa daerahnya akan tentu beda-beda. Kayak kalau daerah situ dia ngeliatnya ke Gunung Inirie. Kalau misalnya katakanlah orang Balik-Karang Asam ngeliatnya ke Gunung Agung. Dan seterusnya. Masing-masing punya pola semakin ke gunung, rata-rata dia akan lebih ketuhanan. Semakin ke persisir, dia semakin lebih ke community-based. Cuma lebih ke apa ya, lebih horizontal lah. Kalau orang gunung rata-rata lebih ketika. 45 apa ya. Ini ada pola-pola pembangunan desa adat gitu ya. Jadi harus ada sembilan rumah utama, ada 45 berikutnya gitu. Rumah yang harus berdiri sesuai dengan posisinya ya gitu. Jadi mereka juga ngomongin konstelasi-konstelasi yang dilihat, kalau dilihat dari atas dia punya pola tertentu. Nah, konstelasi ini menurut saya sangat menarik yang di BANA ini kalau dilihat dari atas di drone, itu dia bentuknya kayak ujung kapal. Jadi di ujungnya banget itu ada tempat yang paling bisa keralkan. Itu rasanya diri di situ luar biasa banget. ada motif tertua juga. Dia apa namanya motif gajah ditenun ini pola tertuanya mereka formatnya sangat apa ya simple banget kayak match stickman gitu. Dan sampai sekarang saya juga bingung kenapa ada pola gajah motif gajah. Sedangkan di sana nggak pernah ada gajah. Kecuali gajah purba. Sorry ya bentar ya. Harus tetap dibalas. Ini di Momere. Ini mereka setiap selasa ada kampung ada ada market khusus untuk jualan tenun. Seru banget. Momere ini ini juga sejuta cerita banyak sekali sebetulnya bisa di breakdown. Terima kasih juga nggak ingat detailnya satu-satu ya secara bahasa daerahnya gitu. Ini di waktu belapi ini mereka sanggar-sanggar yang berdasarkan adat gitu. Saya sempat disambut secara ritual juga dapat araknya, dapat tariannya, dan pemaknaan-pemaknaannya. Kalau kalian bisa lihat semuanya tire-nya menarik. Ini ini namanya kampung tanah ai. Ini jarang sekali diangkat juga. Mereka banyak mistisismnya juga katanya. Tapi kalau saya senang-senang aja disitu. Kalau kalian lihat warna-warnanya dia misalnya ini color tone-nya hampir semuanya indigo, biru, kampung tanah ai hampir semuanya merah. Ceritanya juga masing-masing beda. Pola pengerjaannya beda. Saya selalu ngecek dapurnya juga gimana cara masak dan segala macem. cara pembuatan tenun relatif sama tapi narasinya akan berbeda-beda. Pola ikat kepala terus apa namanya jewelry-nya gitu ya itu akan punya makna beda-beda masing-masing. Katakanlah yang sebelum menikah dia biasanya antingnya berapa atau yang di leher berapa yang di tangan berapa. Saat dia sudah menikah atau dia baru dewasa kainnya beda lagi jumlahnya akan beda lagi jumlah jewelry-nya. Terus kalau yang sudah menikah dia kainnya khusus lagi. Kalau dia sudah punya cucu dia akan beda lagi. Nah ini semua story-story yang sebagai orang Indonesia kita harus punya sens yang kalau kita creating something itu bisa berdasarkan sens ini. tapi kalau kita lupa sama sens ini ya kita akan buddha ini akan berhenti bergenerasi. Ini masih pola tradisi pembuatan kain ini celupan-celupan warnanya semuanya pewarna alami ini makanannya mereka ini salah satu makanan yang terenak yang pernah saya makan juga saya kalau amatim jalan pasti punya list of the best culinary di Indonesia jadi kita punya peringkat-peringkat makanan paling enak menurut saya ini top 10 peringkat nomor satu masih tuna guruntalo ini desa Taudo kalau kalian tahu Wairbo yang sangat terkenal itu sebetulnya yang lebih tua itu desa Taudonya jadi mereka kepecah nah ini unik juga secara persebaran kesukuan persebaran manusia peradaban orang Taudo yang disebut salah satu paling tua di Flores itu justru orang-orang dari Minang saat Minang pindah ke daerah Flores ada pertempuran juga dari Goa dan Bima dari NTB lalu akhirnya terpecah-pecah lah dan mereka punya narasi secara folklore nih jadi katakanlah ada tongkat yang ditanamkan lalu jadi jadi desa dan seterusnya jadi mata air dan akan banyak sekali cerita-cerita seperti itu ini kalau dari bentuk rumahnya yang khas ini sebetulnya yang disebut Baruniar ini eh Baruniang kalau kita lihat dari atas katakanlah rumah itu kita kita bikin rata kita bikin flat ke bawah dia akan membentuk cancar spider web gitu jadi mereka punya sawah bentuknya spider web dan itu keren banget saya juga sempat lihat gendang todo disebutnya saat itu kalau gak sayang gue dan Bima ini berperang memperebutkan satu permaisuri lah akhirnya sang raja ini supaya tidak perang yaudah permaisuri ini siapa yang berhak kita bunuh aja lalu dibunuh dan permaisurinya dikuliti kulit dari permaisuri itu jadi gendang nah gendangnya masih ada sampai sekarang gendang berkulit manusia itu ceritanya begitu ini mungkin apa ya ini kalau kalian pernah ke Labuan Bajo pasti ditanya orang Labuan Bajo itu yang mana suku Labuan Bajo gak ada jadi orang Labuan Bajo itu orang-orang dari Bajau suku Bajau akhirnya pindah ke Pulau Mesah ini menurut saya menarik aja saat punya daerah namanya Labuan Bajo terkenal sekali tapi sebetulnya orang-orang Bajonya udah pindah ke Pulau Mesah ini pulau yang ada di kecil banget dan mereka gak pernah dilewatin sama turis karena pasti komodo pink beach Pulau Padar dan segala macam untuk selfie-selfie tapi waktu itu saya singgah ke Mesah terus mereka nanya wah tumben banget ini gak pernah ada turis datang mampir kesini mereka kampung terapung gitu kan jadi kalau airnya tinggi mereka di atas air karena itu ciri khas orang-orang akuatik Bajo nah ini saya gak sengaja random banget ketemu sama orang ini dan dia bilang oh iya saya generasi ketiga orang dari pendiri kampung pendiri Labuan Bajo gitu jadi dia udah dicerita kakeknya langsung yang ngelit untuk pindah dari Bajo ke Labuan Bajo pertama kali dan ini satu pulau pakai solar panel jadi di atas bukitnya punya ribuan solar panel yang besar sekali jadi mereka udah self sustain secara listrik sampai sekarang sih kayaknya masih Toba ini udah sering banget saya sharing juga tapi tetap menarik karena saya baru kali-kali ke Toba dalam rangka kemarin destinasi super prioritas saya yakin disini pasti ada yang orang Batak juga kenapa menarik banget karena saya gak berhenti ngebayangin super eruption jaman dulu puluhan ribu tahun lalu satu Toba itu mengubah dunia saat meletus dan jadi Toba yang luar biasa besar kalau kalian pernah ke Toba itu luar biasa besar gak make sense ada danau so gede gitu nah itu bayangin dulu meledak dan mengubah struktur benua Batak juga dikenalnya orang taunya Batak Toba padahal ada Angkola Mandeling ada Karo ada Pak 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 Tiri ada Simpalongun jadi sebetulnya sebetulnya kalau ditanya lu orang Batak ya Batak mana dulu bisa atau kadang-kadang mereka enggak gue bukan orang Batak tapi gue orang Mandeling gitu juga ceritanya juga selalu menarik namanya Sianjiru Mula-Mula ini orang pertama Batak yang turun itu disebutnya mulai jadi Nabolun atau mereka ya kayak dalam tanah kutip Tuhan yang mereka lah dan mereka punya kepercayaan adat yang asli itu disebutnya Malim pengikuti disebut Permalim hari ini sampai hari ini masih ada apa apa ya ketua adat Permalimnya masih ada rumah ibadah Permalimnya juga masih ada meskipun semakin kecil ini juga luar biasa banyak sekali yang bisa dibahas foto ini tuh daerah Sianjir Mula-Mula namanya Mula-Mula itu ya awal-Mula ini cerita dimana mulai jadi Nabolun pertama turun disini dan menjadi suku Batak narasi sejarahnya juga panjang ada yang catatan Belanda yang menyebutkan mereka kanibal ada teori-teori lain yang ya berbeda juga ada yang bilang mereka langsung menggal pastor-pastor yang saat itu datang lalu dimakan dagingnya gitu dari cerita-cerita itu sampai cerita-cerita yang luar biasa detilnya baik dari kraftnya dari kain kainnya juga ngelbahas ulos ini bisa bertahun-tahun sendiri karena luar biasa kompleksnya menurut saya salah satu tatanan perkainan yang paling kompleks itu ulos saya juga tahu beberapa cuma ceritanya sebetulnya seru dari ulos aja kita bisa creating produk dalam konteks desain produk apapun yang satu story kecil itu bisa jadi sesuatu musiknya juga apalagi ini panjang lagi juga gondang sebangunan ada uning-uningan ada satu-satunya itu punya cerita masing-masing mereka biasanya main nanti saya lihatin videonya juga Gorga itu motif batak yang benar-benar ada di rumah adatnya dan juga story-nya panjang sekali ini video yang sempat saya bikin musik itu pergondang itu itulah menimpaikan berita kepada mulai jari naburu selamat menikmati bagi masyarakat meat ulos adalah keseharian termasuk keseharian borunaibaho selamanya ulos tak hanya jadi penghangat tubuh tapi juga perlambang kasih sayang pengikat kekerabatan dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya ini potongan-potongan dari beberapa dokumenter yang saya bikin sejadian satu jadian tentang musik tentang kain Toba ini gak habis cerita atau batak yang general luar biasa ini gak tau ini Hugh Paus Gorontalo gak ada hubungannya sama kebudayaan gak ada hubungannya sama nusantara sebetulnya ada sih tapi buat saya ini salah satu experience yang yang saya highlight sekali kalau kalian cari kalau kalian suka diving atau suka lingkungan suka binatang mungkin tau kalau Hugh Paus itu pola migrasinya ada di daerah kalau gak salah Kaimana Papua dan segala macem jadi kalau kita mau lihat Hugh Paus di Indonesia itu akan sulit sekali perjalanannya terus ke Papua dulu Papua Barat lalu ke tengah laut dulu cari titiknya dan belum tentu ketemu sama Hugh Paus 5 tahun terakhir kalau gak salah atau sekitar 7 tahun terakhir ada pola migrasi Hugh Paus yang tiba-tiba dia belok ke Gorontalo tapi sebetulnya jangan gue asir banyak-banyak mereka mudah sekali ke Gorontalo mudah sekali dicapai jadi akhir karena saya cuma naik kapal 5 menit udah ketemu sama Hugh Paus dan ini buat saya experience yang luar biasa kita kasih makan dan segala macem juga dia langsung nyamperin dan mereka sangat friendly sekali meskipun menyeramkan juga kalau yang gak tau Hugh Paus dia badannya badannya Hugh kepalanya Paus jadi binatang yang aneh sekali dan rekor bisa sampai 12 meteran juga kalau yang ini saya temuin mungkin segede kapal candiknya kita ini experience yang bikin saya nangis salah satunya ini juga karena saya suka binatang ini kita ke Sulawesi regionnya di Tanah Toraja The Land of the Dead Toraja ini punya pemakaman adat termahal di dunia jadi kayak prosesi pemakaman paling mahal di dunia itu ada di Toraja jadi seumur hidupnya bisa jadi mereka bisa nabung untuk pemakaman untuk orang tuanya untuk pemakaman atau dia nyapin uang runtuh-murung untuk anak-anaknya dididik dari kecil bahwa nanti kamu harus nabung sekian miliar untuk pemakaman kita kalau misalnya belum bisa dimakamin mereka ya dimumified diawetkan dan masih ada di dalam rumah jadi buat mereka kematian sama sekali tidak menakutkan kematian menakutkan itu atau kuburan menakutkan itu hanya ada di Jawa menurut saya karena hampir di daerah timur atau di Toba juga sama kuburan itu bukan sesuatu yang saklal tapi ya ya itu kayak ada ya Bapak kita lagi di sini gitu jadi kita duduk di atasnya apa segala macam itu gak masalah jadi merasanya bahwa ya Bapak masih di sini gitu atau misalnya dia belum dimakamkan secara adat artinya dia belum mati gitu sedihnya baru nanti waktu udah pemakaman dan pemakamannya itu bisa mungkin 2-3 tahun lagi ini juga kalau ada yang pernah ketua raja kita bisa wisata wisata kuburan dan ini feelingnya luar biasa sekali karena satu gunung batu yang besar sekali gua-nya ada banyak disitu isinya kuburan semua dan itu feelingnya apa ya experience yang luar biasa sekali sih tentu tergantung serata juga kalau dia keluarga bangsawan habisnya memang miliaran karena dia harus potong kerbau putih dan kerbau yang lainnya itu harus ada tandanya jadi kerbau yang punuknya kayak gimana yang bulunya kayak gimana yang tandungnya gimana semua ada aturan juga kompleks sekali bisa diceritain berhari-hari detail sekali semuanya menarik gitu kayak gimana cara potong batu jadi kotak rapih kayak gini di dalam ini ada ruangan lagi isinya bisa beberapa leluhur gitu nah ini rumah-rumah ini kuburan juga sih tongkonan tongkonan dari bambu yang dulu dimainkan saat ada cacar jadi pandemi saat ada pandemi waktu itu ada pandemi cacar sama kayak covid kayak gini tapi mungkin regional terus mereka memainkan alat musik ini sambil dimandiin di air tertentu dan itu healingnya mereka lalu akhirnya jadi alat musik yang memang juga bisa di acara-acara adat pada umumnya ini juga udah gak ada yang terusin ada temen saya akhirnya terusin tapi yang gak populer juga kalau di Sunda disebutnya Karinding disana Karombi ini maestronya udah gak bisa lihat dan segala macem tapi dia cerita dengan detail sekali kayak dari dulu sampai sekarang kayak apa dan itu kayak apa ya buat kita mengharukan aja sih buat tidak diperhatikan nah karena kematian itu hal yang luar biasa besar buat orang-orang Toraya tentu ada musik yang khusus untuk mengiringi kematian nah ini juga meskipun sangat terkenal legendasinya sangat-sangat ninim sekali selamat menikmati 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 dia sambil jalan, karena aslinya memang harusnya begitu. Jadi mereka mengiringi prosesi kematian itu, membawa janazahnya, itu harus sambil jalan. Jadi bayangin sambil jalan, dia sambil nyanyi kayak gitu, nafasnya akan sulit sekali, dan sulingnya ini non-stop. Jadi dia ngambil nafas, tapi sambil buang nafasnya, dia punya teknik khusus. Jadi musiknya nggak pernah ada jedanya, terus-terusan dia ada. Setelah mereka mengawali sambil jalan, mereka itu di depan rumah terus-terusan main musik marakanya, terus kalau ada yang datang, tamu, mereka harus tahu marakanya apa. Kenapa? Karena harus tahu seteratanya apa. Kalau seteratanya dia darah biru, bangsawan, dia akan memainkan musik yang khusus untuk bangsawan. Atau karena dia seorang warrior atau masyarakat biasa, musiknya harus disesuaikan. Dan ini luar biasa apa namanya, matters gitu, buat tamu. Pernah satu kasus, dia seharusnya bangsawan, tapi dia mainin musiknya bukan untuk bangsawan, dan itu dituntut. Dituntutnya bisa sampai ratusan juta. Hanya karena dia salah mainin lagu, dan salah terima info bahwa dia marakanya ternyata bukan itu. Nah, ini bayangkan dalam setiap tahun pacara ini akan terjadi besar-besaran, jadi sebetulnya secara keprofesian ini jadi hal yang lumrah. Bahwa selalu ada musisi maraka di pemakaman. Tapi mungkin sekarang udah bergeser jadi audio-audio biasa, dan anak-anak muda nggak mau lagi belajar cara nyanyi atau cara nyuling suling maraka ini. Jadi, legendasinya pun cukup berat gitu. Ibu ini tuh salah satu maestro yang terkenal, tapi anaknya pun, dan harus perempuan nyanyi, anak yang perempuan pun udah nggak mau belajar gitu. Akhirnya dia lagi cari murid-murid di desa-desa lain supaya mau belajar. Ini Tobelo. Tobelo itu Alumahera Utara, Maluku Utara. Ini juga salah satu daerah favorit saya. Ternate, Tidore, Maluku Utara, dan sekitarnya selalu menyenangkan. Ada persebaran berbagai suku di daerah situ. Salah satu yang dari zaman kuliah akhirnya kesampaian baru tahun kemarin saya pengen sekali ketemu orang-orang laut Tobelo. kalau kalian masih ingat pelajaran-pelajaran sekolah dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, itu dituliskan oleh orang-orang yang memang in a way, saat itu menang lah gitu. Secara narasi kesultanan. Ada orang-orang Timur Tengah datang, Kesultanan Arab, jadi sejarah yang cukup panjang tentang Kesultanan Tertetidore. Tapi suku-suku yang lebih tuanya atau yang lebih apa ya, lebih lebih tapi yang buat saya lebih OG gitu ya, yang lebih orisinil itu orang-orang Tobelo. Di situ ada hampir seluruh Halmahera Utara sampai ke Selatan itu sebetulnya keturunan-keturunan orang-orang Tobelo. Mereka orang-orang laut, kalau daerah secara administrasi sekarang Kabupaten Tobelo, itu mungkin ada sekitar 86 pulau yang kemarin beberapa saya datangin luar biasa keren ya. Mungkin salah satu pantai yang pernah saya datangin salah satunya di sini juga. Mereka yang terkenal sekali, ini namanya Mama Perry sama Mama LL. Ini ada di pulau Kakara. Pulau kecil sekali tapi maestro-maestro musiknya ada di situ. Jadi kalau zaman dulu setiap apa namanya apa ya ada wujangan-wujangan yang diturunkan turun-temurun gitu. Hampir setiap daerah punya itu. Karena kita punya secara DNA kita berdaya tutur. Kita bukan orang-orang yang menulis gitu. Orang-orang yang menulis waktu datang mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Itu kan. tapi kalau kita selalu storyteller makanya gampang hilang. Nah, mereka storyteller sejati yang memang secara kebudayaan mereka harus dituturkan. Wujangan-wujangan dari mereka ini dinyanyikan dalam syair dan mereka syairnya selalu berubah-ubah. nah, kita sempat dinyanyikan sama mereka dan ini juga gak ada generasi sama sekali. Ini mungkin generasi terakhirnya. Namanya Salumbe dan Lelehi. Ini dua syair yang dua tipe syair yang harus diceritakan ke generasi muda. Nah, dan mereka berasal dari pulau yang sangat kecil di daerah tubuh. yang paling menarik adalah syairnya itu yang utama adalah menceritakan ke anak muda bahwa laki-laki itu harus bisa seperti perempuan. Jadi, yang suka ngomongin tentang gender dan segala macam mereka udah OG lebih dulu. Mereka yang pertama ngomongin gender. Dan mereka memang perempuannya itu selalu perempuan-perempuan yang lebih tangguh. Jadi, jadi secara syair mereka bilang laki-laki itu harus bisa kuat dan menjadi pemimpin seperti perempuan. Laki-laki jangan malas dan segala macam. Nah, ada satu cerita yang kalian mungkin tidak akan temukan di Google juga. Itu ada namanya Bajak Laut Tobelo. Ya, ini ada sih kalau di Google. Mereka disebutnya Cangga-Cangga. Nah, Cangga-Cangga atau Bajak Laut Tobelo ini yang sebetulnya pemimpin perempuan, pemimpinnya adalah perempuan. Saya cari datanya sebetulnya juga nggak pernah ketemu. Kalian ada beberapa yang memang menuliskan di WordPress gitu ya. Tapi saya diceritain oleh ketua adatnya disana bahwa aslinya memang perempuan. saya sebetulnya lupa nama tokohnya, tapi waktu saya ke pulau-pulau kecil itu orang lokalnya bilang, nah, ini kuburan ya gitu, jadi sekarang udah lumayan dipugar, tapi kuburan si pemimpin Cangga-Cangga Berja Laut Perempuan itu ada di pulau itu juga. Saya sempat terdokumentasiin mereka juga, ini seru banget. di tobelonya saya disambut secara adat dan ini kalau customer mereka adalah yang dirajakan, yang diritualkan itu yang paling muda. Jadi biasanya kan yang dianggap tua dan segala macam kalau mereka yang paling muda. Makanya waktu Presiden Jokowi sempat kesana ditanya yang paling muda dari rombongan ini siapa? Ternyata ajudannya gitu. Berarti ajudannya gitu. Nah, ada prosesnya cukup panjang mungkin nggak bisa saya jelasin satu-satu. Tapi ini salah satu highlight-highlight aja. Dua mama yang saya cintain. jadi si mama LL dan mama Perry yang tadi ini udah hampir seratus tahun juga tapi energinya luar biasa dan seru banget. Sering diceritain kayak dulu kalau ada apa-apa laki-laki itu ditampar gitu karena nggak ngargain perempuan. Setelah ritual sekian jam dengan prosesinya masing-masing makin kemalem dia semakin party. nah ini ada proses saweran juga jadi mereka ngelilingin terus nyawer kayak di Jawa jadi yang diritualkan itu dikasih duit terus ditaruh di kepala gitu semakin malem tentu dengan alkohol semakin liar. ini juga sebetulnya apa ya party-party lokal di daerah ini menarik sekali selalu menyenangkan buat diikutin gitu. Ini yang bikin saya selalu bingung kalau disuruh sharing tentang perjalanan gitu ya karena ini tadi pagi saya coba capture beberapa foto setiap perjalanan hampir setiap foto saya sebenarnya bisa ceritain waktu ini ada detail-detail yang menarik banget gitu setelah ada ribuan foto jadi bingung juga kira-kira apa yang menarik ya gitu buat orang lain gitu. Tapi ini gambaran betapa menariknya Indonesia kalau dijembrengin gitu kalau kita tahu sedikit kalau kita mau effort sedikit ke daerah-daerah yang agak jauh story-nya banyak sekali gitu dan ini baru yang se-capturean di handphone ini penutup bahwa akhirnya ada concern dari saya saya bikin koyasan kultura namanya saya pindah ini dulu kultura ini saya bikin karena concern generasi budaya karena saya selalu ketemu pelaku-pelaku budaya yang yang luar biasa yang bikin saya selalu belajar ini om jes saya waktu di kapal di Tobelo ngasih tahu saya sambil lunjut ke Cakrawala katanya ini kamu jangan pernah berbalik arah bila Cakrawala belum menampakkan syarat untuk pulang karena kita akan jangan mudah menyerah intinya gitu ini yang selalu saya pakai buat pembuka akhirnya kita bikin sejaring seni budaya dari yang saya kenalan dari seluruh daerah ini cocok banget sama kelas ini sebetulnya ini beberapa yang tadi udah saya ceritain juga dan jadi sejaring juga ini pelaku-pelaku yang luar biasa banyak yang gak saya ceritain satu-satu disini tapi ini tokoh-tokoh yang luar biasa di setiap daerahnya nah ini dosen-dosen kalian juga sebetulnya saya culik ini ada Putita ada Pak Panda ada Pak Radit dan lain-lain ini yang tadi pelaku-pelaku tokoh-tokoh daerahnya ada ketua adat ada yang memang anak muda ada yang orang aliansi masyarakat adat ada yang bisnismen gitu jadi orang-orang adat itu belum tentu orang-orang yang apa ya kadang-kadang orang kota suka ngeliatnya ini orang-orang desa yang gimana gitu mereka smart sekali mereka luar biasa pintar ada yang S2 ada yang S2 kehutanan pertanian mereka menerapkan kearifan lokal mereka ngomongin sustainability mereka ngomongin prima culture mereka ngomongin budaya dan dalam teknologi mereka luar biasa kita yang harus belajar sama mereka gitu all in all kita sedang mengembangkan program-program ini dan bahwa kalian sejak kuliah mungkin bisa terlibat di sini dan siapapun yang memang concern ke arah budaya seharusnya bisa bisa dan memang ini kewajiban kita untuk terus apalagi sebagai akademisi specifically ITB desain produk pula banyak yang bisa kita harusnya kerjakan untuk di masa depan kurang lebih gitu mungkin ya capek ngomong ternyata baik terima kasih Sok boleh istirahat dulu sambil satu menit terima kasih sekali ya Pak Panca aduh saya jadi bingung nih mau panggil Pak atau Mas baik ini panggil apa ya Pak adalah jarang-jarang Pak oke baik-baik Pak Panca terima kasih banget ini benar-benar insightful tapi sepertinya waktunya kurang lama sih ya kalau menurut saya pribadi mungkin harusnya bisa sampai jam 5 lah tadi ceritanya tuh bisa sebetulnya bisa berhari-hari bisa ya kan karena kayaknya banyak sekali detail-detail dari setiap lokasi yang dikunjungi itu benar-benar insightful sebetulnya kalau melihat tadi ada beberapa highlight yang disampaikan sama Pak Panca itu pun sebetulnya apa ya pengennya bisa diceritakan lebih lebih dalam gitu tapi mungkin nanti kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab aja sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini karena kebetulan di sini sudah hadir banyak sekali ini sudah ada yang raise hand sebentar saya buka dulu dari Jessica silahkan Jessica langsung aja open mic boleh nyalain kamera juga ya ya makasih mu sebelumnya terima kasih Kak Panca karena materinya seru banget aku pribadi itu emang tertarik banget sama antropologi sama cultural preserving gitu terus kayak ada hubungannya juga kan aku suka banget Avatar The Legend of Ang itu kan isinya culture-culture juga kan ya terus gimana culture-nya itu kegerus sama modern gitu kayak di Avatar Kora untuk itu aku ada dua pertanyaan nih yang pertama itu kan tadi disebut ada budaya tutur ya jadi emang beberapa suku di Indonesia tuh dia tuh gak nyata tapi dia menuturkan nah itu tuh mirip sama waktu itu aku ke kampung ada Cirenda di Cimahi dia juga punya budayanya keren banget apa sih deep banget gitu tapi dia gak pernah nulis tapi dia tutur nah itu tuh kayak rawan banget kan kegerus jaman aku mau nanya gimana sih cara nge-preserve budaya tutur gitu karena kan kalau yang kita lihat justru banyak budaya-budaya yang bertahan sampai sekarang itu tuh mereka punya some form of writing system gitu loh kayak Mesir kayak Romawi itu kan mereka writing system tapi kalau untuk budaya tutur itu gimana cara nge-preserve-nya sih itu pertanyaan pertama terus pertanyaan kedua adalah dari beberapa dari hampir semua suku yang Kak Panca cerita ini aku melihat benang merahnya itu bahwa identitas bagi suku itu penting banget maksudnya kayak kasta orang ini tuh apa terus tuh apa sih level jadi masyarakat itu tuh kayak pengaruh banget ke cara suatu suku menyambut dia gitu nah terus tuh aku penasaran kenapa sih suku-suku ini tuh identitas kayak gitu jadi penting banget sampai-sampai kalau salah salah mikir diatai kasta apa itu tuh jadi ada resiko gede gitu kan kan kalau tadi Kak Panca bilang ada resiko apa sih resiko uang yang harus dibayarkan tapi kayak aku asumsi juga pasti ada resiko sosial yang harus dibayarkan kalau seandainya salah mikir kasta orang nah itu tuh kenapa sih kenapa pada akhirnya di Indonesia identitas kayak gitu tuh jadi penting banget gitu sih Kak kalau dari pertanyaan aku terima kasih oke budaya tutur menurut saya justru sekarang ini hari ini jadi mudah sekali kita preserve gitu kalau dulu kita mau nulis harus pinter kayak Panda Ayu dan Mei karena strukturnya harus jelas teorinya apa landasannya apa gitu tapi kalau budaya tutur kan dia ada subjektifitas dia ada dia ada apa ya ada versinya siapa ada yang dari keluarga mana dia akan banyak sekali bedanya dan caranya mudah sekali bikin video makanya selalu bikin video kalau kamu nonton video-videonya kita akan mendengarkan cerita dan itu pola yang sama saat dia ngejelasin ke anaknya dia ngejelasin ke cucunya gitu kan kurang lebih hampir sama gitu dan akhirnya ya mungkin gak enaknya jadi ada multi interpretasi yang terus-terusan gitu jadi saya nemuin banyak sekali misinterpretasi bukan misinterpretasi banyak sekali perubahan secara makna atau semial tikanya bergeser gitu karena budaya tutur itu tadi itu banyak sekali gak enaknya itu tapi kalau mau lebih objektif ya kita multi rata sumber artinya katakanlah kita mau bahas yang cerita tentang canggat-canggat yaudah ini versinya apa aja saya gitu versinya Mama El kayak apa versinya ini apa nanti kita tinggal cari median tengahnya kita simpulkan sendiri gitu secara akademisi tapi secara preservasi ini secara paling mudah hari ini jadi paling mudah karena bikin video bikin podcast kita bisa bikin online dan pola lain-lain karena kita udah terbiasa akhirnya ada generasi yang terbiasa dengerin podcast nonton youtube dan segala macem gitu kan jadi cuma konten ini ya tidak populer aja sayangnya gitu yang kedua secara struktur ekonomi gitu ya eh struktur sosial apa ya gak tahu ini asumsi saya sih tapi generasi yang semakin urban atau generasi semakin muda semakin tidak terbiasa sama kasta atau struktur sosial gitu karena rata-rata kalau di urban akan dididik untuk ya equality atau mungkin terbiasanya kita punya atasan atau senior atau dan segala macem tapi kalau secara adat gak tahu saya udah terbiasa banget kalau ke daerah misalnya dia memang punya sistem apa ya struktur sosial ya kita ikutin aja gitu buat saya itu hal yang lumrah karena setiap daerah akan punya polanya masing-masing paling mudah sebetulnya atau paling relevan karena dia punya sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang memerlukan itu gitu siapa yang memang berhak untuk jadi dia memang memimpin adat gitu kan atau siapa yang berhak memimpin secara administrasi kenegaraan ini hal-hal yang lumrah apa ya dan memang jadi pride-pridenya lokal sampai sekarang saya pikir masih ada itu sederhananya misalnya di Bali mungkin yang semua udah tahu ada ide bagus ada apa ada segala macem mungkin pengaruhnya memang dari Hindu siwanya Bali gitu ya bukan Hindunya India dia memang punya strata sosial tapi juga terpengaruh karena ada semacam sinkretismenya dia jadi punya pola strata sosial sendiri gitu jadi yang tidak bagus zaman dulu mungkin gak boleh nikah sama yang kasanya di bawah gitu mereka juga meskipun semakin urban semakin tidak menegasikan itu sih apa ya saya sih ngeliatnya hal yang lumrah aja sih kadang-kadang juga gak jadi persoalan yang gimana juga atau secara kehidupan sosial akhirnya sih sama-sama aja gak kita jadi oh ada yang turunan sultan kita jadi gak bisa nongkrong gak gitu juga sama-sama aja sebetulnya tapi saat ada permasalahan adat ada friksi atau misalnya sampai misalnya perang antar suku strata itu jadi jadi berfungsi dengan baik malah gitu kayak oh tentu adatnya udah bilang kita harus damai ya damai udah gitu mau 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 ada tentara mau ada apa ya mereka gak peduli gitu loh kalau tentu itu kan bisa menengahi atau kadang-kadang ada ada problem persoalan tanah atau apa kalau distrata itu berpengaruh dengan baik dia akan menyelesaikan masalah-masalah itu gitu baik terima kasih Kak Panca atas responnya oke terima kasih Jessica ini selanjutnya sudah ada lagi Nadira Nadira silahkan langsung on mic dan menyalakan kamera ya oke halo Kak aku Nadira mau tanya tentang yang tadi proses pemakaman di Toraja itu kan tadi juga dibilang ya kalau misalnya di Toraja itu kematian itu bukan suatu hal yang menakutkan beda sama di Jawa terus aku pengen nanya lagi sih kayak apa sih yang melandasi hal itu bisa terjadi gitu kayak bahkan mereka sampai pesta-pesta gitu kalau untuk proses pemakamannya dan kalau misalnya orang itu masih di mummy fight itu orang-orang nangisnya ditunda dulu gitu soalnya beda banget sama apa namanya budaya-budaya di Jawa yang bahkan kalau misalnya kita tonton film horror yang Jawa sentris gitu itu pasti sumber sumber ketakutan kengerian awalnya itu dari kematian gitu apa sih Kak yang melandasi perbedaan itu gitu aja makasih ya sebetulnya bukan kematian tidak menakutkan ya tapi maksudnya kuburan tidak menakutkan kalau kematian ya mungkin in general ya orang takut takut sama orang mati tapi ya kalau kalau gue lihat ya hampir dari semua daerah cuma di Jawa yang orang takut kekuburan gitu lewat kuburan tuh wah kelenik gitu atau ngelangkahin kuburan kita disebut gak apa namanya wah ini loh nanti Pak Mali apa segala macam gitu kalau disana anak-anak kecil ya nongkrong di atas kuburan gitu loh dan mereka gak liat kuburan sebagai kuburan orang Jawa liat ya gak mungkin gak semua ya tapi mayoritas begitu kalau buat saya kalau saya lihat ya apalagi di Toraja Toraja ya kayak kita datang ke misalnya Bapak kita udah mati di Moe Fahid tetap sih memang nangis juga lah tau bahwa oh meninggal tapi mereka tuh sama hal tau bahwa kalau memang belum diritualkan artinya anak-anak rohnya masih ada disitu artinya Bapak saya masih disini gitu loh jadi dia belum ngerasa kehilangan gitu loh sampai kewajibannya dia sebagai anak atau sebagai keluarga setelah di ritual baru mereka ngerasa akhirnya ke kayangan gitu Bapakku baru kan kerasa sedihnya gitu loh makanya dia nangisnya saat-saat setelah ritual dan itu yang kalau pernah liat yang sempat viral ada mumi berjalan apa segala macem gitu gitu di Batak juga sama gak ada mumi fight gak ada apa cuma cuma Sumba juga ada semacam mumi fight ya mereka juga ngeliat kuburan kuburannya kan gak ada kuburan massal gitu kecuali Toraja ya tapi dia punya daerahnya karena dia harus di batu atau di daerah-daerah tertentu tapi kalau Sumba Batak mereka kan bangun kuburan batunya di depan rumah gitu jadi mulai kadang-kadang oh ini Bapak nih gitu kalau kita di Jawa liat ada kuburan di depan rumah kan orang males kalau mereka ya sangat wajar nah ini pola-pola pikir yang saya pikir menarik juga gitu secara secara mindset wih Danu Nadira tadi sudah cukup jawabannya cukup terima kasih kak selanjutnya Danu Danu halo terdengar jelas kak terdengar oke saya sebenarnya ada pertanyaan tapi mayoritas itu lebih kepada ya sentimen aja saya sangat setuju dengan apa yang didiskusikan disini soalnya kadang ya aku orangnya agak hobi cari-cari info-info trivia gitu tentang budaya dan ada banyak hal yang dapat dicari dan melihat budaya-budaya yang kurasa itu kayak kurang memiliki publisitas atau kayak semacam image umum kepada masyarakat Indonesia maupun di luar kurasa hal seperti ini sangat penting bagi kita khususnya orang Indonesia yang emang sangat beragam dan kita itu emang harus mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang kita miliki sebagai seorang masyarakat dan kepada pertanyaan itu saya penasaran apabila menurut kak Panca adakah kayak semacam inspirasi dari luar kayak misalnya kalau di Selandia baru mereka punya suku Maori dan orang-orang di sana yang bukan merupakan keturunan Maori itu masih dapat diintegrasi ke dalam budayanya karena mereka kekurangan orang ataupun contohnya di Rapanui yang letaknya itu di Pulau Pasifik yang dikenal sebagai Pulau Pasca mereka juga kekurangan orang dan bahkan kebanyakan dari orang-orang Maori-nya itu menjadi diaspora soalnya kekurangan orang di sana apakah hal-hal seperti itu menjadi semacam inspirasi bagi kakak dengan yayasan ini betul saja sih kak ya gimana ya mungkin agak beda sedikit problem katakan kalau misalnya Maori dan Pasifik lainnya sebetulnya satu rumpun yang akhirnya mereka bisa jadi punya satu pride kesamaan bahwa katakanlah mereka ngomongin alainya Pasifik dan kehidupan akuatiknya mereka akan punya satu kesamaan jadi saat ada dan orangnya sedikit tapi negaranya makmur lah katakanlah New Zealand lebih banyak biri-biri daripada manusia tapi kan mereka jadi punya concern lebih ke kebudayaan dan mereka lebih punya kapital untuk ke dunia bahwa ini Tato Maury kayak gini dan akhirnya jadi populer termasuk daerah-daerah lainnya mereka punya apa namanya ya katakanlah Thailand Thailand punya food democracy ngomongin tom yam ke seluruh dunia dan itu dibayarin sama negara mereka bikin satu satu menu tom yam seluruh dunia pokoknya harus ada dan itu government owned jadi semua orang tau Thailand tom yam dan lain-lain mereka punya narasi-narasi tunggal yang akhirnya disepakati dan kolaborasinya bagus termasuk yang tadi yang rumpun-rumpun Indonesia ini jadi kompleks karena kita punya berapa 700-an suku atau mungkin 800-900-an bahasa dengan sub-bahasanya belum suku sub-family super banyak negara segini-gininya negara masih baru berapa 75 tahun jadi PR-nya akan panjang sekali jadi saat kita mau ngomong apa ya mau punya narasi tunggal yang mana nih yang jangkat jawa nanti yang lain gak bisa jadi kita selalu ngomongin diversifikasi kita kembali ke diversifikasi kita kembali ke penguatan daerah-daerah dan ini sebenarnya bapakmu yang ngasih tau saya mungkin 12 tahun lalu kita kembali ke diversifikasi nah ini yang jadi challenge gimana caranya kita bisa mengangkat ini mau ngangkat yang mana dulu belum ke tangan lagi misalnya batak kita mau ngangkat ulos ngangkat ulos itu harusnya mudah karena ulos gini-gini ceritanya banyak pasti ada yang tiba-tiba oh enggak ini salah nih narasinya harusnya gini ulos tuntuman ini seharusnya untuk raja ini dan dipakainya begini oh enggak sedangkan yang lain bilangnya beda lagi jadi dialektika ini terlalu kompleks bentar saya ini benar tapi ya tentu kita memang harus punya punya pola gimana caranya ngangkat sesuatu yang kita sepakati bisa diangkat rame-rame gitu loh dan ini terus berjalan baik dari pemerintah ataupun dari masing-masing dan memang harus melewati rana-rana populer yang relate dengan jaman juga kurang lebih sih gitu ya oke kak itu sepertinya satu diskusi yang besar itu kayak emang merupakan satu topik yang bisa dibahas untuk waktu yang panjang oh iya panjang sekali pasti panjang mengenai budaya tapi ya sepertinya saya singkatkan aja sampai sekarang aja pertanyaannya saya harap itu kita dapat lebih banyak ketemu soalnya saya juga sekarang lagi terlibat dengan labenografi oke sudah terlihat boleh-boleh nanti mungkin Kak Panca kita panggil sebagai tim ahli ya di lab untuk menjadi penasehat oke selanjutnya sudah ada sudah ada dua lagi Bu Nedina Sari nih kebetulan Panca masih inget gak ayo halo halo saya lulus gara-gara budaya terima kasih Panca apa kabar selamat bu Alhamdulillah berapa tahun gak ketemu ya kita ya tapi Bu May tadi ada yang tanya tuh di chat ya gak mau dulu-dulu ya oh ada ya sebentar-sebentar sebentar saya skip maaf oke eh boleh Bu kayaknya saya baca dulu aja ya Bu ya yang baca ya maaf ya Bu sebentar baik ini dari Bu Padmi Padmi Nurhatini Bu Padmi ini dosen di KKIK ya kelompok ilmuwan di FSRD juga selamat siang izin bertanya apa kearifan lokal dari Kabupaten Sumba Barat Daya apakah sama dengan Kabupaten Sumba sebaiknya informasi apa yang harus saya cari untuk membuat produk yang orang akan ingat itu produk kopi Sumba Daya Barat oh karena Ibu Padmi sepertinya akan ada rencana untuk rebranding kali ya rebranding kopi dari Sumba Barat Daya oh ada yang ya Mangga silahkan ya Bu May betul jadi gini Pak Panca itu tadi kan Pak Panca bilang Sumba Barat ya padahal ada Kabupaten Baru pemekaran di Sumba Barat Daya nah disitu ada komunitas namanya Umapande saya dapat dapat informasi dari salah satu anggota yayasan disana yang bersedia mau penelitian nah dari situ katanya khusus di Umapande itu di Sumba Barat Daya itu ada banyak kearifan lokalnya nah tadi kan Pak Panca bilang Sumba Barat Daya apakah sama sama dengan Sumba Barat Sumba Barat apakah sama dengan Sumba Barat Daya yang ini gitu dan itu pertanyaan satu kedua saya ingin gitu kalau seperti tadi Pak Panca bilang ada batik gitu ini batik ini dengan batik ini tuh batik solo batik yang mana gitu itu pasti udah beda dari dari warnanya saja udah beda gitu nah kalau saya ingin membuat seperti itu bahwa saya mau branding kopi dari Sumba Barat Daya katanya itu paling enak orang-orang dunia tuh udah tahu itu paling enak nah langsung ingat itu tuh dari komunitas Umapande gitu dari Sumba Barat Daya gitu Pak Panca nah kira-kira apa yang harus saya cari datanya gitu dan tadi ditambahkan dengan penjelasan Pak Panca tuh ya tadi ada beberapa gambar gitu memang betul indah ya teman saya juga disana juga bilang sangat indah gitu nah itu gitu tetap untuk nge-branding ini gitu kan selama ini kan hanya dijual di Surabaya gitu jadi saya pengen kopi Sumba ini bisa mendunia gitu dapet dapet proyeknya dari LPPM tahun ini gitu Pak Panca jadi saya bingung juga nih belum pernah ke Sumba Barat Daya jadi mohon pencerahannya terima kasih ini memang agak agak sulit sebetulnya ini kan pemakaran Barat Daya kalau buat saya Sumba ini relatif mirip-mirip dari Sumba Barat sampai hujung timur jadi kalau kita ngeliat kainnya juga pun kalau misalnya kita gak ekspert-ekspert banget kita gak bisa bedain ini dari tengah menurut saya dan terus secara karifan lokal pun buat saya mirip-mirip rumahnya mirip dan megalitiknya mirip tapi mereka itu memang terbagi akhirnya jadi kalau saya gak pernah ngeliat secara administrasi negara kadang-kadang kayak misalnya yang tadi saya bilang di Tobelo di Halmahera Utara terus sekarang orang Halmahera Selatan saya bukan orang Tobelo saya orang Halmahera Selatan akhirnya jadi keputus di administrasi jadi kadang-kadang kalau dalam konteks kebudayaan kita ngeliatnya secara kesukuan aja mungkin orang-orang Sumba Barat dan Sumba Barat Daya memang setipe tapi pasti ada karifan lokal yang dari famili-famili yang akhirnya hidup di secara administrasi Barat Daya pasti ada tapi memang perlu riset lebih harus di lapangan sih Bu yang kedua secara branding atau secara pengembangan produk memang cukup berat buat saya Sumba ini daerah 3T yang kalau kita kesana tapi nggak kelihatan miskin juga gitu kadang-kadang kita ngeliat 3T kan ketertinggalan banget gitu ya jadi mereka sejahtera-sejahtera aja dengan daerah yang segitu cantiknya gitu produksi sih memang sangat perlu dibantu kalau memang jadi program kita sangat bisa membantu baik dari desain ataupun dari stakeholder lain kopi setahu saya secara industri memang belum berkembang kayak di daerah lain atau Jawa Barat atau di Batak atau di Aceh gitu ya tapi kita bisa pakai polanya seperti Toraja Toraja itu terkenal juga kopi Toraja akhirnya diambil Starbucks dan lain-lain seluruh dunia tahu kopi Toraja salah satu yang terbaik gitu tapi sebetulnya kopi Toraja ada versi yang bilang secara industri kopi penanaman kopinya gak semasif itu juga gitu akhirnya yang lebih besar adalah narasinya daripada kuantitinya gitu jadi ya kualitas over kualitas lah kita kan bisa membranding bahwa ini kopi Barat Daya susah dicarinya karena memang sebetulnya secara industri memang belum ada perkebunan besarnya gitu kan karena kan kita perlu kuantiti secara industri tapi kita bisa menarasikan bahwa karena susah ini menjadi kopi yang terbaik gitu dari regionnya Sumba Barat Daya nah sama dia bisa dimasukkan ke apa namanya ke IP geografisnya itu bahwa ini region kopi Sumba Barat itu kan bisa didaftarkan kalau yang lainnya saya mungkin secara spesifik belum bisa bantu banyak bu kalau Sumba Barat Daya saya pernah cuma gak gak terlalu mendalam di kampung-kampung memang perlu apa ya live in ke sana beberapa kali sampai kita membantu apa yang bisa kita kembangkan saya pikir ini sangat potensial untuk dikembangan bersama Sumba ya terima kasih Pak Panca terima kasih Ibu Patmi ya insya Allah bulan depan udah berangkat ke sana ya Bu keren Bu terima kasih Ibu Patmi selanjutnya Ibu Nedina silahkan melanjutkan tadi pertanyaannya terima kasih Ibu Kak Panca tadi itu tapi saya minta maaf dulu tadi ada halaman karena ini berhubungan mungkin dengan yang akan saya tanyakan nanti Kak Panca ada halaman tadi yang di halaman pertama ketika diperlihatkan Samosir Toba di bawahnya ada Sumatera Barat Kak Pak Panca nya lagi bentar Sumatera Barat ya di bawah tulisan Samosir Toba tadi ada Sumatera Barat Sumatera Utara mungkin maksudnya Kak oh iya salah ya nah selanjutnya sebetulnya pertanyaan saya tadi yang sangat menarik Kak Panca tadi kasih lihat bahwa semangat di Samosir Toba itu sangat mengagungkan wanita wanita itu kayaknya hero banget nah disini mungkin ada persamaan yang dengan di Sumatera Barat di Sumatera Barat ada rumah gadang kemudian bahwa yang menjadi yang diutamakan yang diagungkan itu adalah ibu sehingga ada rumah gadang itu dikuasai oleh bundokan doang nah tapi mereka adalah kebudayaan yang sangat berbeda Sumatera Utara itu dia patrilineal kemudian Sumatera Barat matrilineal nah saya jadi tertarik karena tadi juga Kak Lancap perlihatkan dari Indonesia bagian timur kemudian ke Indonesia bagian utara kemudian melihat tadi di utara apa namanya mereka sangat mengagungkan wanita kemudian di Sumatera Barat yang matrilineal pasti karena matrilineal mengagungkan wanita juga apakah juga di Indonesia timur tadi ada terasa seperti itu jadi entah saya jadi terpikir apakah sebetulnya di Indonesia ini ada apa namanya budaya yang karena di Jawa juga misalnya ketika kita bicara ada Dewi Sri yang dia adalah yang pemilik Lumbung Padi nah ini kelihatannya ada benang merah antar setiap daerah tentang wanita tersebut itu pertanyaan saya pertama kemudian pertanyaan kedua Kak Panca selama berkeling ini sebagai aslinya desainer produk ada sesuatu dari artefak-artefak yang dilihat yang kemudian ini tadi Kak Panca sudah berikan sedikit klusi yang menjawab pertanyaannya Danu tadi bahwa di masing-masing itu betul-betul harus digali sehingga setiap wilayah dengan melihat setiap artefaknya dengan sangat detail maka kita sebetulnya bisa mengangkat ciri-cirinya masing-masing kurang lebih saya bahasakan begitu sementara itu Kak Panca makasih siap makasih Bu emang kalau bicara gender gitu di Indonesia saya pikir rata-rata sejauh yang saya temuin memang lebih berat ke laki-laki kalau yang ya mungkin hanya yang maternial itu Sumatera Barat gitu kan dan itu pun kemarin saya akhirnya sempat ngedalamin juga sumber itu ada daerah-daerah tuanya yang disebut Paryangan apa yang mereka sebut Minang-Minang aslinya lah gitu yang sebelum bahkan pra-islam gitu kan waktu sempat Aditya Warman ke sana nah tapi setelah itu semuanya ke maternialnya kuat tapi buat saya cukup berbeda sama yang daerah Tobelo saya jarang lagi nemu yang kayak di Tobelo kalau maternial disumbar kan bundokan doangnya hak penuh untuk ngatur secara ekonomi gitu kan bukan gimana tapi memang agak-agak kayak orang Chinese bahwa ekonomi itu matters banget disumbar dan penting lah gitu loh jadi ada pola-pola pengaturan ekonomi di keluarga dan itu bundokan doangnya punya hak penuh nah makanya in a way berkuasa gitu kan lalu punya apa pola-pola maternial yang akhirnya lebih menguntungkan buat pihak perempuan tapi tidak sebagai pemimpin kalau misalnya menyelesaikan masalah tetap datuk-datuknya yang akhirnya menengahi bahwa oh ini harusnya begini nah tetap datuk-datuknya nah kalau di yang Tobelo dulunya pemimpinnya memang perempuan meskipun sekarang akhirnya enggak juga tapi saya sempat dikasih tau sama tetu adatnya bukti-buktinya masih jadi turun-temurun waktu kita bikin video perempuan-perempuan ini di depan semua terus sekarang gini deh meskipun bukan pemimpinnya perempuan lagi tapi saya panggil sekarang bapak-bapaknya di desa itu dipanggilin kan ini nih di videoin oh mereka tadinya ribut di belakang lah waktu disuruh yaudah sini kita videoin juga mereka kabur semua mereka punya punya mental yang kalah sama perempuan saya enggak pernah saya jarang sekali ngeliat di Indonesia yang kayak gitu rata-rata sisanya selalu laki-laki posisinya lebih lebih kuat gitu lebih lebih tinggi daripada perempuan mungkin gitu sederhananya gitu ya sisanya saya ngeliat peran-peran perempuan yang bener-bener sebagai pemimpin jarang tapi bahwa perempuan penting itu banyak gitu atau yang kayak di Papua bukan pemimpin juga tapi yang kerja itu perempuan Sumatera-Tura juga beberapa kayak gitu jadi yang nebang pohon yang bikin sagu itu perempuan laki-lakinya mungkin berburu cari makan tapi kalau kita lihat kita enggak aneh kalau ke Papua di pedalaman melihat ibu-ibu motong angkat kayu segala macam itu hal yang biasa itu kan juga ngeliatin peran perempuan yang luar biasa satu lagi tadi yang artefak artefak dari sisi pandangnya kak panjang selama berkeliling ini emang panjang sekali tapi saya enggak enggak lupa desain produknya hampir semuanya saya pasti ngeliat dari sudut pandang desain produknya dan sebetulnya banyak sekali akhirnya punya angle-angle baru mungkin kayak ikut-ikut yang sekarang ini saya lagi ikut yang lagi sering banget ketemu arkeolog di Moro Jambi arkeolog senior semuanya saya sempat ngobrol panjang jadi punya sudut pandang ngeliat pembangunan atau pengembangan atau ngeliat sejarah dari produk jadi ini menarik juga hampir semuanya pasti punya relasi ke arah sana dan antropologi buat saya jadi base yang luar biasa karena kita ngeliat kecenderungan orangnya kayak apa tipe orangnya kayak apa tadi bicara sumber juga sempat panjang tipe orang sumber akhirnya bikin sesuatu bikin produk sama bahkan ke Jambi tipe orang Jambi bikin produk akan berbeda jadi ini dan semuanya pola hidupnya masing-masing akan punya kecenderungan yang berbeda kembali ke yang tadi katakanlah punya punya lima suku di satu daerah aja udah kompleks kita punya ratusan dan itu semakin misalnya setiap saya kembali lagi dan ngerasain hal-hal yang oh ternyata tipe atau pola pikirnya kayak gini ya akhirnya ada kecenderungan produknya seperti ini lebih seru lagi yang arkeologi itu karena ngeliat pola tipe orang jaman dulu yang akhirnya punya pengaruh dari katakanlah dari China dari Portugis ada yang dari Melayu dan beda-beda semuanya yang sebelah timur mungkin pengaruhnya dari Afrika dari Filipina semuanya punya pola-pola yang menarik sekali ini makanya makanya saya mengencourage banget teman-teman semuanya setelah ini terus-terusan belajar dan traveling sih itu hal yang wajib gitu mungkin sementara Bu oke kapan Cak seperti udah lu bilang tadi kita harus untuk ngobrolin masing-masing detail itu perlu waktu yang sangat banyak ya makasih banyak Ibu Nedina selanjutnya ya Bu dari Hilwa silahkan Hilwa on cam ya ya halo selamat siang kak aku pengen nanya mungkin ini sama topiknya sama pertanyaan Jessica tadi yang tentang budaya tutur dan tulis mungkin aku penasaran aja kenapa kalau di Indonesia itu secara budaya kakak bilang sendiri tadi kan kita orang cenderung orang tutur dan bukan orang tulis dan apakah apa namanya kalau menurut kakak sendiri apakah budaya tutur itu maksudnya menjadi sebuah kelemahan gitu maksudnya kalau budaya tertulis kan lebih enak arsipnya dan lebih reliable daripada budaya tutur yang sifatnya turun temurun apa namanya dan kita sendiri kan kalau aku dulu waktu SMA kayak suka cari detail-detail visual budaya Indonesia itu susah banget di internet sampai kalau di situs Indonesia aku sampai harus ke situs-situs Belanda yang dimana aku juga kesusahan karena kan aku gak ngerti bahasanya nah paling itu sih intinya menurut kakak apakah yang pertama itu kenapa orang Indonesia itu cenderung berbudaya tutur dan menurut kakak apakah budaya tutur itu suatu kelemahan daripada budaya tulis dan apakah kekuatan budaya kekuatan budaya tutur itu apa sih lebihnya daripada budaya tulis gitu sih kak iya buat saya hari ini jadi kelemahan ya karena saya jadi sama sih problem kamu sampai sekarang dari saya zaman dulu sampai sekarang problemnya sama kita jadi susah cari data kita kita yang imajinasinya tinggi jadi apa ya penasarannya luar biasa ini aslinya gimana sih ini gimana sih gitu loh tapi satu sisi jadi kelebihan juga karena kita dipaksa untuk bersosialisasi kita dipaksa untuk diskusi kita dipaksa untuk melusuri kembali kita dipaksa jadi punya mindset yang 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 divers gitu loh kita gak satu kita gak satu garis kita banyak sekali cabangnya gitu kan ini jadi apa ya jadi ya kelemahan ya kekuatan ya gak bisa di satu ini tentu yang kelemahan jelasnya kepunahannya jadi cepat sekali kepunahannya banyak sekali dan capek gitu ngeliatnya kayak oh ini ya tapi dulu ada sekarang udah gak ada dan seterusnya gitu loh satu sisi kita punya konten yang luar biasa banyak karena budaya tutur ini cenderung misinterpretasi atau ya kita kadang cerita ke temen A terus dia cerita ke temennya lagi B dan ini itu kan jadi gosip gitu kan kalau zaman sekarang jadi apa oh enggak aslinya ceritanya gak gitu gitu loh itu lebay aja orang yang nyeritain nah bayangin sekarang dalam ratusan tahun kita menerima informasi yang terus-terusan berubah gitu loh makanya mungkin sekalian tadi kebupatnya juga saya sih setuju bahwa kita sebetulnya oke untuk bikin narasi baru karena toh ratusan tahun juga selalu akan ada perubahan narasi contohnya kita jadi punya folklore yang berbeda-beda gitu kan dan punya berbagai versi tapi ini ya kita kita terima aja jadi kekuatan kita bisa punya konten yang gak akan habis kita angkat untuk jadi produk untuk jadi karya untuk jadi cerita untuk jadi ya Marvel gak ada apa-apa itu mengarang dari mereka ngambil dari dari mana-mana kan mereka ngambil dari apa Yunani dari Mesir dari apa mereka bikin jadi ini karena mereka mereka gak punya apa roots yang sekuat kita katakanlah kita punya kekuatan bikin Marvel sendiri gak habis-habis ceritanya dari mana-mana dari dari pembagian pembagian sejarah kita banyak sekali gitu gitu sih jadi ya kekuatan ya kelebihan juga ya oke jadi menurut Kak Panca kalau budaya tutor itu kekuatannya berarti dari ya kita jadi terpaksa untuk bersosialisasi dan dari regenerasinya sendiri maksudnya ya jadi ada konten baru yang bisa dibahas terus dan jadi ya gak gitu-gitu aja gitu gak stagnan gitu mau gak mau eventually kita akan nge-reborn katakanlah dulu contoh nih ya saya dulu riset awal lulus itu Tato jadi Tato Dayak itu aslinya ada banyak sekali tapi sekarang udah mulai punah yang mungkin bertahan kuat itu Tato Dayak Iban kita akan nge-revive kembali Dayak Iban berdasarkan apa gambarnya kan gak ada yang Tato kan udah orang mati hilang gitu kan catatan-catatan Belanda mungkin terbatas akhirnya akan ada perubahan desainnya akan ya bagusan begini sedikit lah perubahan sedikit demi sedikit akhirnya kita mere-revive kembali Tato itu kan nanti 100 tahun lagi catatan kita yang akan jadi patokan kita berdasarkan cerita-cerita orang tetua-tetua Dayak pasti akan ada pergeseran itu jadi susah untuk bilang originalnya begini ya original itu mungkin 100 tahun sebelumnya beda juga oke kak terima kasih banyak terima kasih Hilwa selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ya ini dari Saka ada di chatbox ini terkait sama yayasan kultura betulnya kira-kira yayasan kultura ini orientasinya kemana ya apakah membangun gerakan atau konservasi budaya atau bagaimana lalu harapan Pak Panca untuk yayasan kultura kedepannya seperti apa kira-kira yayasan kultura ini kita bangunnya disela-sela kesibukan sih sebetulnya jadi bukan ya kita hidup dari kebudayaan itu hal yang yang berat sekali di Indonesia sayangnya ironinya padahal kita punya ribuan konten gitu kan sementara ini orientasinya memang membangun semuanya sih kita jadi gerakan bersama mau gak mau kita awareness terus-terusan gitu loh tapi kalau saya sih niatnya tidak eco-chambering bahasanya jadi kalau saya bikin yayasan kebudayaan dengan orang-orang budaya dia akan eco-chambering karena orang-orang itu lagi kalau kalian ngomongin kalau kita mau sosialisasi lebih jauh ya kita harus lintas stakeholder saya gak ngomongin budaya sama orang-budaya lagi saya ngomongin orang-budaya sama gamers mungkin gitu loh sama apa sama yang lain-lain gitu loh sama yang orang-orang yang gak pernah tersentuh sama budaya kita sendiri gitu niat awalnya begitu dan ini mau jadi gerakan atau jadi apapun ya gerakan pastilah ya karena tetap community-based tetap lintas stakeholder konservasi budaya ini agak kompleks kalau saat kita ngomongin konservasi apa pakemnya jadi banyak gitu mungkin gak ke arah sana tapi kalau saya pribadi konsernya diregenerasi jadi mungkin bukan konservasinya tapi minimal dia ada penerusnya gitu loh yang kembali ke statement saya tadi kalau misalnya dia ada pergeseran dan jadi apa ya jadi bentukan baru yang buat saya gak apa-apa saya gak concern kecuali ada beberapa hal yang memang tidak bisa diubah gitu loh katakanlah ritual-ritual adat yang memang ya udah turun-temurun dia kuat sekali kayak si huhu yang tadi nias ya turun-temurun orangnya gak sembarangan syairnya itu-itu lagi dia akan sama ya kita gak mungkin dong kayak kita ubah aja nih jadi rap gitu kan gak bisa tapi dia biarkan menjadi konservasi tapi kalau saya katakanlah misalnya musik Tarawangsa gitu Tarawangsa Ranca Kalong dia memang ada pakemnya tapi dia boleh juga dilakukan sebagai musik yang jadi pengantar perkenalan antara perempuan laki-laki persahabatan dia memang boleh bikinnya musiknya semalaman gundang sebangunan Batak juga sama dia aslinya ada kalau gak salah tujuh partitur yang harus dimainkan di atas rumah itu wajib di atas rumah aslinya kita harus bawa jeruk purut dan beras dan uang dan segala macam untuk sesembahan dan itu tidak boleh dipotong orang gak boleh motong partitur itu tapi begitu selesai itu sisanya benar-benar mau request lagu apa dia sambil joget semalaman nah partiturnya kan bisa kita kembangkan nah itu yang itu yang jadi jadi pengembangan supaya anak mudanya juga mau ngeliat ke situ lagi harapannya harapannya itu sih kita bisa bikin budaya lebih keren padahal udah keren sih tapi lebih orang lebih lebih peduli dan bisa terlibat dan ini yang yang sering kejadian selalu kayak ya gue pengen ikutan sih tapi gak ngerti gue pengen terlibat tapi gak tau mesti gimana gue gak bisa traveling gue gak punya duit gue jalan-jalan katakanlah gitu selalu ada alasan-alasan yang menurut saya ya ah lumayan gak gak ini aja gitu lah padahal dengan jangan dibikin jadi kebudayaan tuh kompleks sulit takut salah gitu kita ya namanya juga belajar terus-terusan saya juga udah pengalaman cukup pengalaman pun tetap aja sering salah gitu apa ya ya part of life lah part of progress gitu oke baik terima kasih katanya pak jawabannya cukup jelas sama-sama oke mungkin karena sekarang udah jam 15 saya coba untuk simpulkan aja kali ya sekaligus menutup kuliah kita gitu jadi tadi apa senang sekali kita sudah mendapatkan banyak cerita gitu ya sebetulnya ini adalah highlight-highlight yang sebenarnya Pak Panca sendiri kesulitan ya untuk memilah mau yang mana yang diceritakan gitu dari semua experience itu tetapi alangkah baiknya kalau misalnya memang cerita-cerita tadi itu menjadi satu pemantik awal untuk kita semua gitu jadi terutama teman-teman disini ya teman-teman mahasiswa yang ada disini itu tadi alasan alasan yang paling banyak ya banyak-banyak yang beralasan gitu ketika harus atau ketika diajak untuk mengenali budaya kita budaya Indonesia yang amat sangat banyak yang luar biasa itu ternyata apa ya misalnya kesulitan akses gitu ya atau gak ada di internet dan seterusnya gitu sepertinya hal tersebut harus kita ubah gitu ya mindset kita perspektif kita kebetulan kita disini adalah desainer produk tentu saja gitu sangat dekat kaitannya dengan kebudayaan dengan kebiasaan dengan bagaimana seseorang manusia atau sekelompok manusia itu merespon kondisi alamnya kondisi sosial budaya politik yang ada di sekitarnya dan itu kaitannya sangat dekat sebetulnya kalau kita mencermati dari kacamata desain apalagi desain produk gitu ya yang memang selalu bicara tentang user selalu bicara tentang manusia siapa yang pakai bagaimana karakteristiknya itu adalah hal yang sangat lumrah gitu di dunia kita oleh karena itu sebetulnya tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan sama Kak Panja sebaiknya juga membuka membuka wawasan kita untuk bisa lebih terbuka gitu ya kalau mungkin saya bisa review sedikit gitu jadi jadi kebetulan beberapa minggu lalu beberapa mahasiswa yang ada disini terlibat dengan workshop juga tetapi dengan Malaysia gitu dan memang tentunya sebagai negara tetangga kita melihat adanya apa kemiripan atau kesamaan gitu ya yang kita sebut dengan budaya serumpun itu betul gitu ya tetapi jangan lupa bahwa Indonesia itu bukan cuma Jawa bukan cuma Melayu gitu ya tetapi tadi banyak sekali ceritanya dan kalau kita bicara bentuk bicara rupa garis visual itu kan semua aspek-aspek desain ya itu sangat kaya sangat banyak yang ada di Indonesia dan sudah seharusnya kita mencari tahu gitu memperluas wawasan kita mengenai hal-hal tersebut kemudian juga bagaimana impactnya apakah nilai-nilai yang selama ini berlaku di masyarakat di komunitas di kelompok-kelompok tertentu itu juga berdampak misalnya terhadap lingkungan yang lebih luas dan kita sebagai desainer bagaimana caranya kita kemudian memandang itu sebagai sebuah peluang gitu untuk dikembangkan di masa yang akan datang atau untuk memecahkan permasalahan yang mungkin kita temui dalam konteks yang berbeda gitu ya karena kita juga udah bicara sebetulnya sudah sudah cukup banyak yang dibahas di dalam perkuliahan ini gitu ya bukan hanya kita berangkat dari problem tetapi kita juga berpikir bisa berangkat dari solusinya gitu dan itu semuanya adalah satu perjalanan yang bolak-balik yang tidak satu arah dan tidak mutlak gitu kemudian juga tadi bicara budaya pun Kak Pancas sudah menyampaikan bahwa budaya itu bukan sesuatu yang statis gitu ya budaya yang kita lihat sekarang mungkin 100 tahun yang lalu mungkin 150 atau 200 tahun yang lalu tidak seperti itu gitu tetapi memang dia selalu dinamis berubah bentuknya dan merespon perkembangan zaman merespon perkembangan ekologis yang kita bahas di pertemuan minggu lalu gitu ya merespon berbagai perubahan yang ada di dunia ini perkembangan teknologi perubahan teknologi dan seterusnya jadi tidak akan selesai sampai di satu titik apalagi misalnya kita bicara pendokumentasian gitu ya betul kita akan mendokumentasikan sesuatu atau mengarsipkan sesuatu di satu titik itu adalah menyimpan gitu ya merekam tetapi bukan berarti ketika kita sudah menyimpan itu semua nilai-nilai bentuk-bentuk budaya itu tadi akan selamanya seperti itu enggak gitu ya tadi sudah banyak sekali cerita-ceritanya juga dari Kapanca bagaimana tadi contohnya Tato gitu itu adalah generasi terakhir ternyata yang bisa atau memiliki Tato tersebut dan bahkan maknanya pun sudah tidak dipahami itu adalah kondisi yang memang terjadi gitu bukan berarti bukan semata-mata kita melihat bahwa oh ini akan hilang berarti harus dilindungi harus kita jaga karena mungkin tidak sebundah itu juga di kenyataannya gitu ya dan bagaimana kemudian perubahan perubahan cara pikir pola pikir manusia-manusia di kelompok tersebut misalnya tidak lagi memandang satu hal itu penting maka tidak bisa terelakkan lagi sebetulnya akan ada yang hilang akan ada yang berubah gitu ya tetapi mungkin ada value-value yang tetap sama tetapi apa ya materialisasinya atau perwujudannya akan berbeda itu tadi juga yang disampaikan sama Kak Panca terkait dengan yayasannya yayasan kultura ini sebetulnya kalau kita lihat bersifat sangat adaptif dan juga tidak tidak menutup kemungkinan sebuah budaya itu untuk bisa berkembang dan itu yang sangat menarik sebetulnya dan kita perlu untuk apa ya cermati bersama-sama kira-kira seperti itu terakhir nih Kak Panca ada pesan-pesan nggak spesifik nih untuk teman-teman mahasiswa dari desain produk kalau misalnya Kak Panca mengingat kembali dulu apa yang dipelajari apa yang sampai sekarang terpakai atau terbawa dari mindsetnya ketika belajar di bangku kuliah ada pesan apa untuk teman-teman yang ada di sini selain tadi ya yang jalan-jalan spesifik di ITB buat saya jadi fundament yang luar biasa dari zaman dulu sebetulnya kita terbiasa sekali besar sama diskusi jadi selalu bikin form-form diskusi ngebangun diskusi mempertanyakan sesuatu berdebat itu base yang kepake banget terus satu lagi sebetulnya harapan saya selalu supaya traveling itu wajib sih kalau untuk dalam konteks apapun ya mau dia main dan segala macam dan kemana pun gak perlu yang gak perlu yang kayak repot ada yang ngejar ke Papua itu kan tiketnya sama kayak Jepang lah tapi jalan ke daerah-daerah yang deket pun itu kan traveling juga gitu itu dan pola-pola diskusi itu waktu saya praktekin di lapangan bersosialisasi cari info belajar memahami sesuatu itu sangat terpakai untuk ya broaden our mind lah gitu jadi traveling lah gitu biar bisa naruh ini bio di IG biar panjang ya traveler keren banget eh makasih banget ya Kak Panca ya atas serinya sore hari ini semoga tidak kapok by the way Kak Panca ini seangkatan sama saya jadi kita Kak Bebek juga betul jadi saya juga mau menyebutkan disini ada banyak betul ada Kak Bebek Kehari ada Bu Nedina Bu Tita Pak Deddy disini juga ada beberapa teman-teman asisten ya Daruli ada Zafra banyak lah terima kasih banyak ah ya ada Pak Isan masih ada gak ya oh kayaknya udah pergi ya ya tadi ada Pak Isan juga baik satu nuhun sekali lagi Kak Panca semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bisa sharing setelah petualangan-petualangan Kak Panca yang lain gitu ya amin terima kasih semuanya terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nuhun Panca Nuhun Nuhun Nuhun